oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mahasiswa manajemen 2017 bernama prijal saya disini disuruh menyimpulkan sebuah materi yang ada di youtube ada beberapa video yang dikirim melalui mata kuliah manajemen resiko baik yang pertama itu ada tentang materi dari siklus ekonomi dari Ray Dalio nah yang pertama disini disediakan itu tentang pemilik header fund terbesar di dunia yang pertama yang saya simpulkan yaitu yang pertama perekonomian itu ibaratkan sebuah mesin ya sebuah mesin terbesar dan dari mesin-mesin tersebut punya artikel-artikel kecil di dalam sebuah perekonomian disebut dengan transaksi lalu bagaimana transaksi itu terjadi sedangkan transaksi itu terbagi menjadi tiga hal yang pertama itu ada productivity growth yang kedua yaitu tentang short-term bad cycle yang ketiga itu long term dead cycle oke dalam sebuah perekonomian itu dalam transaksi itu hal halnya ibarat sering terjadi jadi transaksi ini adalah ketika money atau kredit atau juga uang dan juga hutang kita transaksikan atau tukar dengan tiga hal ini ini ada berapa tiga hal yang bisa kita tukar yaitu transaksinya contohnya seperti goat misal goat misalnya belanja baju atau belanja makanan kita kan sering pemain mau lebaran ini atau mau puasa ini beli baju baru atau makan 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 pas buka puasa itu melakukan transaksi goat goat namanya yang kedua itu service service disini itu kayak gunting rambut terus kita pergi ke salon atau contohnya service seperti AC gitu kan kita itu kan memerlukan tukang gitu kan yang ketiga itu financial asset yang disini disebutkannya itu contohnya seperti pembelian stok gitu nah selanjutnya yaitu ada bicara transaksi buyer dan slayer terbesarnya adalah government government gitu baik saya ulang lagi ya bicara transaksi itu transaksi buyer dan slayer terbesarnya itu government karena pemerintahan biasanya mendapatkan e-commerce dari teks yang melakukan pengeluaran dan cara belanja negara yaitu APBN ya kan nah dalam itu sebut selain pemerintahan ada sentral bank yang berfungsi sebagai mengontrol perekonomian yaitu yang pertama itu menaikkan atau menurunkan suku bunga yang kedua itu pentingnya itu printing money dalam sebuah bank ya kan nah jika ada sentral bank maka ada juga kredit dimana kredit ini bagian penting dalam ekonomi kredit juga merupakan pencipta dari cycle itu cycle itu seperti roda yang ada saatnya kita di atas dan ada juga di bawah nah cycle dibagi menjadi dua yaitu short time dead cycle dan long time bad cycle nah apa sih dari yang saya sebutkan tadi saya menyimak di dalam video tersebut short long dead cycle ini biasanya terjadi setiap 5 sampai 8 tahun sekali akan naik turun dalam suatu perkreditan gitu dan untuk long time bird cycle biasanya terjadi pada 75 sampai 100 tahun itu cuma sekali ya selanjutnya yang saya dapatkan disini itu mengenai cycle nah setelah itu yang saya dapat dari video atau saya simpulkan dari video ini ketika suku bunga naik kredit jadi mahal gitu dengan begitu orang-orang akan lebih sedikit meminjam uang nah ketika cycle turun terjadi maka terjadi harga-harga gak laku gitu dengan harga yang tidak laku maksudnya harga itu menjadi turun dan lawan maksudnya lawan dari harga turun maka disebut dengan inflasi gitu oke selanjutnya itu ada long time cycle ketika ekonomi sedang mencapai titiknya misalnya ada orang membeli properti ini 1M gitu kan kemungkinan karena gak ada kerja properti jadi 2M gitu dia ini merasa kaya karena dia itu membeli harga dengan 2M nah ketika dia merasa kaya ini otomatis more kreditnya lebih maksudnya lebih tinggi gitu harga sahamnya naik terus ini disebut juga dengan dengan bubble ketika naik terlalu terlalu besar nih naiknya dan akhirnya siap-siap pecah kapan saja gitu sehingga kita tidak tahu juga dengan situasi saat ini kan ketika pada suatu momen nih orang orang banyak gagal bayar propertinya propertinya tadi terus disita oleh bank akhirnya bank tidak memiliki pegangan apa yang dimaksud dengan oleh bank sebut maka central bank perlu melakukan trik melakukan triknya yaitu melakukan printing money itu pencetakan uang gitu jadi itu yang saya dapat dari video tersebut dan ada dua catatan terbesar yang saya dapat atau yang saya dengar dari pemateri dari youtube tersebut yaitu yang pertama itu pastikan kredit atau debit kita itu tidak maksudnya tidak lebih besar dari income kita gitu yang kedua itu ada poinnya pastikan income kita tidak lebih besar daripada productivity kita gitu itu yang saya dapat sebenarnya oke mohon maaf tadi karena ada gangguan dikarenakan baterai kamera saya habis kita lanjut dengan materi kedua atau kesimpulan kedua itu tentang heading dengan mata kuliahan sama itu manajemen resiko nah heading disini ini yang kita harus kita pahami dalam suatu menerapkan apa maksudnya menerapkan atau minimalisir resiko dalam suatu tindakan yaitu seperti dalam penjualan di pasar gitu maksudnya pasar kayak pasar saham gitu kan yang pertama itu yang saya dapat heading itu adalah untuk membatasi suatu atau melindungi dana trader dari efektuasi efektuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan jadi heading ini memberi apa namanya memberi kesempatan kepada trader untuk melindungi melindungi diri dari heading ini melindungi diri kita diberi kesempatan untuk melindungi diri melalui trader ini supaya tidak rugi dalam melakukan transaksi gitu dari posisi trader yang saya dapat dari atau yang saya dengar dari video ini posisi trader ini posisi trader yang rugi akan tetap otomatis ketika harga pada yaitu ada tiga yang sangat merugikan itu contohnya yang pertama itu ada level level stock loss yang kedua itu ada margin call yang ketiga itu adalah cut loss gitu nah dari ketiga ini yang saya sebutkan tadi yaitu trader akan sangat rugi gitu mengalami kerugian yang sangat besar akan tetapi apabila memakai strategi heading ini yang materi yang kita bahas ini itu dengan memakai strategi heading insyaallah ya akan berkemungkinan untuk memperkecil kerugian atau risiko yang kita terima dan bisa juga sebenarnya heading ini bisa seperti impas gitu jadi tidak hanya minimalisir kerugian yang kita lakukan dalam transaksi tapi juga bisa melakukan kita itu tidak rugi jadi impas gitu kan dan heading ini bisa dilakukan dalam transaksi yaitu pasar keuangan disini kita terapkan bisa di pasar keuangan contohnya yang saya sebutkan tadi pasar saham terus pasar komoditas berjangka terus pasar forex itu bisa kita terapkan kan kita mempunyai banyak risiko untuk mendapatkan kerugian tapi dengan heading ini kita melakukan strategi heading ini dan menerapkannya di pasar tersebut keberkemungkinan katanya minimalisir kerugian atau risiko yang kita dapat gitu nah istilah ada berapa istilah yaitu ada long dan short itu katanya tidak ada hubungan dengan jangka waktu nah disini ada tadi menjelaskan yaitu forex maksudnya trader forex yang terlanjur membeli suatu pasangan mata uang misalnya mata uang USD dengan JPY maaf karena saya tidak bisa terlalu bahasa inggris itu ternyata harganya menurun gitu apa yang dilakukan oleh heading gitu nah heading ini melakukan untuk heading ini melakukan kemudian membuka posisi sell meski trading trading yang dibeli tadi yang pertama tadi itu belum ditutup gitu nah disini maksud dari trading dan trading forex tadi itu menjual atau menjual beberapa pasangan mata uang yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan bersamaan gitu berarti menjualnya yang saling berhubungan dan menjualnya dia pasangannya berhubungan gitu kan sehingga menjualnya bersamaan dengan mata uang itu contohnya seperti yang disebutkannya tadi itu ada GP GBP dengan USD atau Euro dengan GBP dan mata uang lainnya yang saling berhubungan jadi itu sekaligus jualannya bersamaan gitu dalam dia kan berhubungannya gitu terus dijualnya dengan secara bersamaan gitu sedangkan dengan heading tadi maksudnya itu itu iya tadi kan melakukan membuka posisi selnya meski trading itu sudah dibeli oleh trader forex tadi dia melakukannya ditujukan guna untuk membatasi resiko trading di pasar pasar keuangan gitu nah jadi kita udah tau nih apa maksudnya contohnya kita nih trader forex telah melakukan pembelian mata uang dengan pasangan sama terus kita jual nih tiba-tiba harganya menurun jadi kan kita rugi nih kita tiba-tiba kalau kita menggunakan heading dengan strategi heading maka kita kemungkinan minim kali untuk rugi jadi bisa rugi tapi sedikit dan bisa juga untuk impas gitu jadi disini ada berapa kutipan terbesar juga dari video ini yaitu seperti nilai tukar suatu mata uang sebut selalu berhubungan gitu jadi nilai mata uang sebut selalu berhubungan gitu dengan sesuatu yang kita inginkan atau yang dengan materi sebelumnya itu berkaitan dengan ada uang ada barang gitu itu maksud saya oke terima kasih setelah melihat video ini mohon maaf jika ada kesalahan atau salah bahasa dengan salah kata dan keributan yang ada disini mohon maaf dan saya akhiri bila itu video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh